Kans bentrokan sesama pemain PSIS, Gali Freitas terancam absen lawan Persib dan Persik di Liga 1. Supporter PSIS Semarang kini memiliki idola baru yakni Gali Freitas, striker timnas Timor Leste. Dalam empat laga PSIS Semarang di Liga 1 2023, Gali Freitas tak cuma menghasilkan asis untuk bomber PSIS Semarang Carlos Fortes, tetapi juga mampu mencetak dua gol. Sayang, Gali Freitas terancam tidak bisa membela PSIS Semarang saat melawan dua klub kuat di Liga 1 2023 yakni Persib Bandung dan Persik Kediri. Bahkan, Gali Freitas bisa terlibat bentrokan dengan sesama pemain PSIS Semarang, Alfeandra Dewanga dan Adi Satrio. Gali Freitas adalah pemain muda andalan negaranya, timnas Timor Leste. Nah, pada 17-26 Agustus tahun 2023 berlangsung piala AFFU 23-2023 di Thailand, dan timnas Timor Leste adalah salah satu peserta. Sebagai pemain andalan, besar kemungkinan dia dipanggil pulang untuk memperkuat timnas Timor Leste. Bila itu terjadi, Gali Freitas tentu akan absen memperkuat PSIS Semarang di Liga 1 2023. Absennya Gali Freitas tentu menjadi kerugian bagi tim berjuluk Mahesa Jenar ini. Tiga opsi PSIS Semarang Andai Carlos Fortes dapat sanksi tambahan komdis PSSI. Ada tiga nama yang berpotensi jadi pengganti Fortes Andai Kartu Merahnya berujung tambahan sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Kartu Merah itu membuat Fortes dihukum satu laga tak boleh main. Namun biasanya, Komite Disiplin PSSI akan menjatuhkan sanksi tambahan jika melihat ada indikasi pelanggaran serius dari seorang pemain. Ada kemungkinan Carlos Fortes akan dijatuhi tambahan hukuman larangan bermain dua pertandingan. Itu artinya, PSIS berpotensi kehilangan Fortes untuk tiga pertandingan selanjutnya. Diprediksi penggantinya tak akan jauh dari Rizky Dwi Pangestu, Paolo Gali Freitas atau Wawan Febrianto.